Baiklah saat ini adalah pukul 11, 11 malam Saya sangat berkomitmen untuk menyelesaikan video ini Untuk membantu kamu membedakan 3 merk besar untuk anti aging Yaitu L'Oreal, Olay dan Wardah Saya bawa sampai sekitar 20 produk untuk dibahas dalam 1 video Jadi tolong jangan buang-buang waktu saya Bila kamu tidak memperhatikan, tutup saja Dan kalau memang kamu memperhatikan sampai dengan yang detil-detil Saya berjanji tidak akan mengecewakan kamu kali ini Dalam pembahasannya, dalam memadu-madankannya Dan dalam bagaimana cara aplikasinya sampai tuntas, tas, tas, tas Oke, saya sangat semangat sekali, langsung kita mulai Saya ingin sekali membahas bagaimana cara memadu-madankannya Maksud saya begini Jadi kamu jangan salah bahwa bilang saya tidak boleh menggabungkan pemakaian skincare Antara satu merk dengan merk yang lain Yang saya maksud adalah jangan menggabungkan apabila sifat mereka sangat bertentangan dan saling merugikan Saya ingin ibaratkan kayak gini Andai kamu satu kelompok, misalnya satu kelompok kerja atau satu kelompok mahasiswa Jangan kamu kombinasikan semuanya adalah orang yang introvert Atau semuanya adalah orang yang sangat extrovert Kamu harus bisa meracik bagaimana mereka bekerja sama Dan menggabungkan misalnya ada orang introvertnya, ada orang extrovertnya Atau juga ada yang sifatnya pemimpin, ada juga yang sifatnya follower Dan bagaimana mereka bisa kompak dan sampai satu tujuan Jadi saya ingin bilangnya kayak gitu Jadi bukan masalah beda merk Jadi yang penting adalah jangan bentrok Tolong jangan bertentangan Baik, kita akan langsung mulai dari Ole Total Effect Tolong dengarkan pendapat saya Ole Total Effect ini adalah range yang menengah dari Ole Bukan range yang advanced kayak Ole Regenerys Jadi tolong harapan kamu disesuaikan Dia memang untuk mengurangi kerutan Dan dia juga untuk meratakan warna wajah Dan dia juga untuk membuat muka cerah Tapi belum untuk flag hitam, itu pendapat saya Nah bagaimana dengan yang pertama dengan yang day cream Yang termasuk murah dan ada di mana-mana Pendapat saya dia teksturnya termasuk yang berat Agak bikin gerah, gak terlalu cocok untuk kulit yang berminyak Nah tapi untuk bikin cerah dan mengurangi kerutan di wajah Walaupun agak lama ya, gak secepat oleh yang Regenerys Ini termasuk yang bekerja dengan baik Oke Tapi jangan lupa tonernya tolong yang benar-benar hydrating Tolong tonernya juga yang benar-benar meringankan di wajahnya Nah bagaimana dengan serumnya? Serumnya ini adalah kelas menengah yang menurut saya Cocoknya untuk membuat kerutan di wajah berkurang dan juga mencerahkan Jadi gak terlalu banyak fungsinya Walaupun dibilangnya ada 7 manfaat Tapi menurut pendapat saya hanya 2 itu yang menonjol Jadi kalau kamu juga alergi dengan nice and matte Saya juga sarankan yang ini Jadi kalau kamu ini masih terasa Kadang-kadang ada yang ngerasa dia panas atau gatal Yaudah kamu bisa pakai yang ini aja Ini yang lebih berkurang Tapi jangan mengharapkan ini untuk mengurangi noda hitam Jangan mengharapkan ini untuk noda hitam Itu pendapat saya ya Nah ini adalah favorit saya day creamnya Day creamnya adalah day cream oleh total efek yang whip Dia kandungannya lebih banyak Lebih lembut teksturnya Nah cocok untuk mengurangi minyak di wajah Mengecilkan pori-pori juga Dan juga membuat tekstur di mukanya Muka kita lebih rata warnanya ya Teksturnya juga lebih halus Sorry Oke jadi ini termasuk yang favorit saya Kalau misalnya saya Apa ya nggak terlalu butuh yang anti aging Saya biasanya pakai yang oleh total efek ini Jadi kamu boleh padupadankan yang ini Tonernya yang ini Padupadankan yang ini Atau nanti pakai sun cream lagi Kalau misalnya benar-benar terik Atau kalau misalnya Essence juga Kamu bisa pakai yang Essence ini Nggak apa-apa Nggak masalah Pakai Essence ini Tapi dengan syarat kulit kamu sudah Terhidrasi baik Atau pakai facial washnya yang lembut Atau juga Yang ini pakai simple juga boleh Atau nanti Pakai yang L'Oreal ini juga nggak apa-apa sih Cuman saya takutnya nanti Kalau ini udah kering Terlalu kering juga sih Jadi terserah kamu aja ya oke Nah itu menurut saya padupadanya Jadi Oleh total efek ini Tolong kamu posisikan Ke posisi yang menengah Posisi yang untuk anti aging Kamu mulai dari usia 30 Sampai ke atas Sampai 50 Atau sampai 60 Cuman bukan untuk Benar-benar mengurangi Noda flag hitam Oke itu menurut pendapat saya Kali ini saya akan bahas dari segi Olay Regeneres Ini adalah banyak favorit dari kamu Banyak yang pakai Dan saya juga kadang-kadang Banyak menganjurkan produk ini Saya ingin bahas Olay Regeneres itu produk Olay yang tingkatnya paling tinggi Yang benar-benar khusus Menurut pendapat saya Anti aging Dan dia benar-benar cocok Untuk mengatasi flag hitam Nah cuma Kalau kamu tanya Berapa lama Nah saya tanya dulu Basic skincare kamu Udah benar belum Kalau misalnya Basic skincare kamu Udah benar Nah menurut pendapat saya Itu bisa sampai 2 bulan Untuk mengatasi Sampai flagnya itu Menghilang Minimal 50% Sudah hilang Dan wajah kamu Sudah benar-benar Cerah dan glowing Oke Kita akan mulai Dari day creamnya Day creamnya saya langsung Ke olay Mikroscutting yang whip Olay Regeneres yang whip Oke Nah bedanya apa Bedanya kalau yang whip ini Teksturnya jelas Lebih lembut Dan lebih banyak Kandungan-kandungan vitaminnya Dan saya juga Lebih suka ini Nah ini adalah Day cream yang cocok Untuk menurut saya Mengurangi flag hitam Di siang hari Walaupun kadarnya Kecil ya Kadarnya kecil loh Tapi jangan lupa Kamu padankan Dengan toner Tonernya terserah Kalau saya Disini tonernya Tonernya simple Karena saya lagi Bahas produk anti aging Kalau untuk yang mencerahkan Saya sudah bahas video-videonya Untuk tonernya Oke Nah selanjutnya apa Selanjutnya adalah Ini Essence-nya Nah essence-nya ini Menurut pendapat saya Sifatnya tidak wajib Nah Kenapa tidak wajib Karena menurut pendapat saya Essence-nya ini Hanya lebih fokus Untuk Mencerahkan wajah Dan mengurangi kerutan Jadi hubungannya Dengan flag hitam Itu agak-agak kurang Agak-agak Menurut pendapat pribadi saya Kurang apa ya Kurang sepadan Jadi ini bisa banget Untuk kamu skip Malah nanti Saya akan anjuran kamu Kalau mau kamu gabung Boleh pakai Essence-nya yang ini Jadi Setelah toner Pakai ini dulu Baru pakai Day cream-nya ini Itu boleh-boleh saja Nanti saya Saya bahas lagi Kenapa Memadu-madankannya Boleh itu Oke Nah selanjutnya Yang paling jadi Favorit saya adalah Oleh Regenerate Serum yang ini Oke Oleh Regenerate Serum yang ini Menurut pendapat saya Kalau kamu memang Ingin Mencoba dulu pertama Mengalahkan flag hitam Kamu tidak perlu Ke yang Night cream ini Tapi langsung saja Ke serumnya Pertama Dia lebih murah Yang kedua Dia kandungan Night cream-nya Tidak sekuat yang ini Jadi kalau kamu Agak alergi Itu Minimal Apa ya Berkurang lah efeknya Kalau yang ini Kalau misalnya kamu alergi Yang night cream-nya Itu bisa Bisa agak parah ya Bisa Bisa beruntusan juga Bisa keluar Minyak terlebih juga Jadi saya sangat sarankan Untuk pemula Malam hari Kamu pakai ini dulu Baru pakai ini Nah bagaimana dengan Moisturisernya Moisturisernya Kamu bisa pakai Oleh yang ini Ini oleh yang ini Atau juga Kamu bisa Pakai dari simple Yang ini Hanya jika Kalau kulit kamu Ini dua-duanya Hanya jika Kamu tolong perhatiin Kata-kata saya Hanya jika kulit kamu Dry atau normal Tapi kalau kulit kamu Jerawatan Jangan pakai yang itu Kamu pakainya yang ini Simple yang benar-benar Untuk kulit berminyak Jadi jangan yang sampai Moisturisernya itu Jangan sampai Moisturisernya itu Benar-benar Terlalu banjir Nah selanjutnya Kita akan Bahas lagi Bagaimana Dengan Night creamnya Night creamnya ini Termasuk Nyson Mighty Kandungannya kuat Dan menurut saya Cukup manjur Jadi kalau misalnya Gabungannya Ini dan ini Apalagi saya gabung Dengan ini Ini kuat banget Cuma Kalau kulit kamunya Nggak siap Kulit kamunya Nggak kuat Basic skincare yang Nggak bagus Menurut saya Jangan Jadi cukup Yang ini aja dulu Tapi kalau kamu Sudah siap Sudah kuat Sudah lembab Sudah siap Menerima terpahan Kamu boleh Gabungannya yang ini Oke Gabungannya yang ini Tapi jangan lupa Tonernya juga yang ini Atau apapun yang lain Tapi yang lebih lembut Jadi Jadi tidak masalah Nah pendapat saya Kenapa Itu bisa dipadung Padankan antara Olay dan L'Oreal Kenapa tidak dengan Wardah Menurut saya gini Olay sudah bekerja Untuk anti-aging Nah L'Oreal yang ini Juga dia bisa menekan Si melanin kamu Supaya tidak terlalu Hitam si flagnya Itu muncul keluar Nah sedangkan Kalau Wardah Kadang-kadang Nanti saya bahas Si produknya yang ini Atau yang Ininya Itu kadang-kadang Lebihnya Mencerahkannya gitu loh Jadi kayak Satu kerja ke kanan Satu kerja ke kiri Nah efeknya Malah nanti Bisa jadi Pendapat saya terlalu kering Oke Bisa jadi terlalu kering Jadi tolong diperhatikan lagi ya Baik Kita akan langsung mulai Untuk Wardah Tolong kamu perhatikan Dan jangan salah hatikan Perkataan saya Bukan berarti Saya Menjadikan Satu merk itu Favorit Saya hanya Menyingkapkan Sifat produknya Dan bagaimana Pengalaman saya Oke Yang saya Menjadikan Favorit Untuk Wardah Adalah Untuk Wardah Anti-aging Renew Yang day creamnya Oke Kenapa day creamnya Day creamnya ini Untuk memutihkannya Kuat menurut saya Untuk membuat kulit Elastisnya juga kuat Teksturnya lumayan Harumnya juga lumayan Nah Dia Kalau untuk tujuan Kamu lebih ke Memutihkan Bikin kenyal Dan Mengurangi kerutan Ini sangat cocok Menurut pendapat saya Tapi 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 Nah Tapinya dulu Untuk flag hitam Menurut saya Belum terlalu pas Belum terlalu pas Untuk flag hitam Nah Ini menurut pendapat saya Adalah beberapa sifat Dari Wardah Anti-aging Renewu U Dari pengamatan saya Mereka itu Sangat kuat Dan Sangat fokus Untuk bikin Kulit orang Lebih putih Sedangkan Kalau oleh itu Enggak Oleh itu Kayak Dia Yang penting Kulitnya Tonnya bagus Yang penting Cerah aja Dan juga Lebih kenyal Sedangkan L'Oreal Lebih fokus Lagi Untuk anti-aging Yang flag hitam Nah Beda ya Beda kan kelihatannya Nah Saya ingin ngomong Kamu itu Sifatnya Bukan mereknya Tolong Jangan salah artikan Ya Nah Untuk Night cream Night cream Night cream Nya juga sama Sama Seperti sifatnya Kayak day cream Dia mementingkan Lebih memutihkan Lebih bikin kenyal Dan juga Bikin muka Lebih gimana ya Kinclong gitu Nah Sayangnya Kalau misalnya Kinclongnya itu Ada diantara Flag hitam Nah flag hitam Itu juga Masih Masih kelihatan Jelas gitu loh Jadi Tidak meredup Tidak meredup Ke belakang Tapi juga masih jelas Nah makanya Untuk night cream Saya Lebih sarankan Yang oleh tadi Oke Nah Untuk serumnya Untuk serumnya gimana Nah ini adalah Kontra dari saya Menurut pendapat saya Serumnya Masih agak kurang Nampol Oke disini Kalau untuk membantu kulit Terasa lebih halus Dan kenyal Nah ini Belum terlalu kerasa juga Untuk menjaga Kelembapan kulit Nah ini Agak sifatnya Lebih kering Pendapat saya Nah untuk menjaga Elastisitas kulit Oke lah Masih oke Menurut saya Dan untuk Menyamarkan Tanda-tanda Penuhan ini Dan mengurangi Flag hitam Bintik hitam Nah ini Menurut saya Belum kerasa Jadi untuk Yang serumnya Mohon maaf Kalau kamu berbeda Pendapat dengan saya Silahkan Menurut pendapat saya Serumnya belum Untuk flag hitam Belum Kuat ya Nah bagaimana Dengan sifat Essence nya Dengan sifat Essence ya Pendapat saya Dibikin cerah Cuma banyak Komentar dari kamu Di video saya sebelumnya Dan juga pengalaman saya Bikin keringnya itu Agak Agak kencang Dan bikin juga ketarik Makanya Kalau kamu gak pake Hydrating toner Atau merek-merek lain Yang Melembapkan Itu Ya Apalagi gak pake Moisturizer ya Ya tolonglah Jangan Terlalu sering juga Jadi Takutnya jadi Lebih terik dan kering Takutnya juga kamu Jadi lebih berbinyak juga Oke Itu adalah Murni pendapat saya Silahkan Kamu Berkomentar Kalau misalnya berbeda Oke Baik saya akan Bahas Yang L'Oreal Saya mohon maaf Saya tidak bawa Night Creamnya Saya sudah banyak Bawa puluhan produk Sampai lupa satu Oh my god Saya lupa Sorry Sorry banget Oke Kita akan bahas yang L'Oreal Pertama Ini bisa diandalkan Untuk mencerahkan wajah Dan lebih cocok Untuk kulit yang Wheelie Untuk yang normal Kering Mungkin harus pakai Lagi Toner yang Simple Atau apapun Yang hydrating Oke Oke Ini termasuk yang Saya rekomendasikan ya Oke Nah Day creamnya Ini day creamnya Termasuk yang Menurut saya Powerful Day creamnya itu Kalau Kamu bandingkan Dengan mana Tadi saya punya produk Ya Sorry Saya punya produk Yang Day creamnya Oleh whip ini Sorry Sebonya yang kecil Sebonya yang travel Ini menurut saya Lebih mantul Yang L'Oreal ini Jadi yang L'Oreal ini Day creamnya Untuk menekan melanin Mengurangi noda hitam Kerjanya itu Lebih kuat yang ini Tapi jangan salah Ini tuh lebih gerah Ini tuh lebih gerah Ini lebih jauh Lebih ringan Dan terasanya lembut Nah Ini bener-bener Diperlukan Sun cream Ataupun toner Juga Jangan yang terlalu Tick Jangan yang terlalu Bikin gerah Jadi kalau udah pakai ini Pastikan lagi Kamu pakai sun creamnya Yang tipis-tipis aja Atau toner yang bener-bener Yang hydrating Atau juga facial washnya Kalau bisa yang ini Atau juga yang Senka Malah Saya lebih nganjurin Dia yang simple Karena ini Bener-bener Dia kayak memakan Hidrasi kulit kamu Jadi sangat diperlukan Nah Ini bagaimana Ini tadi saya bilang Bahwa dia bisa dipadu-padankan Dengan ole Bener Ini kerjanya Nekan melaninnya Cukup kenceng Saya suka dia Dia sifatnya apa ya Sifatnya itu Bikin kulit juga cerah Bikin kulit kerutan juga Berkurang Dan yang paling penting Untuk selek hitamnya Dia termasuk yang Cukup kenceng Tapi tolong lagi Hati-hati Jangan dipakai Kalau kulit kamu Lagi membley Atau kulit kamu Lagi kusam Jangan pakai yang ini Saya sudah bilang ya Kalau misalnya kulit Kusam Lebih baik Perhatikan dulu Kelembabannya Atau nanti Kamu yang penting Bisa pakai juga Apa Bisa pakai juga Nanti Di atas Yang si essence ini Pakai juga Moisturizer yang simple Yang ini Yang kecil Yang untuk kulit berminyak Atau ini yang untuk Kulit normal dan kering Oke Itu dari saya Oke Kita akan mulai Dari kombinasi Skincare nya Dari mulai Facial wash nya Sampai ke Sun cream nya Untuk di pagi hari Atau siang hari Tolong kamu perhatikan Perjenis kulit ya Saya akan jelaskan Ini yang pertama Kalau kulit kamu Yang kombinasi Kamu bisa pakai Facial wash yang senka Sedangkan Kalau untuk yang normal Dan kering Kamu bisa pakai yang simple Nah Bagaimana dengan Kulit yang berminyak Kamu bisa pakai Yang L'Oreal yang ini Termasuk yang bagus Dan bikin cerah Dan dia Mengurangi sebumnya Itu lebih Lumayan Lebih kencang Nah Untuk tonernya Tolong pakai tonernya Hydrating aja Jangan yang exfoliating Untuk rangkaian Anti aging ini Karena ini Sudah terlalu kuat Terlalu bikin Kulit bekerja keras Dan menghabiskan hidrasi Oke Terserah apa aja Merknya Yang penting Yang hidrasi tonernya Oke Nah Selanjutnya apa Selanjutnya kamu Essence ini Adalah Tidak wajib Sifatnya Kalau kamu punya Tambahan dana Dan hanya Jika kulit Kamunya itu kuat Jadi kalau kulit Kamu gak kuat Kuat amat Jangan pakai essence Dilepas aja Pendapat saya Dilepas aja Nah kalau kamu mau Ini untuk bikin Muka sangat cerah Nah ini untuk Menekan melaninnya Produksi Sehingga Flag hitamnya Tidak terlalu keluar Saya sudah jelaskan tadi Nah Untuk day creamnya Day creamnya ini Kamu mau kemana dulu Kalau misalnya Pengen yang SPF kenceng dan lebih putih Kamu pakainya Yang wardah Tapi kalau misalnya Kamu pengennya Yang slow aja Santai Teksturnya enak Dan bikin Minyak tidak terlalu keluar Banyak Kamu pakai Yang oleh total efek Ini Tapi kalau emang Kamu pengen kerja Untuk flag hitam Kamu pakai Yang oleh Regenerys whip Nah Kalau yang ini Saya tidak terlalu sarankan Saya belum terlalu sarankan Oke Nah Setelah itu baru Kamu seal Sorry Oke Sorry Saya salah Untuk yang memutihkan Juga bisa dengan Oleh white radiance Bisa juga ini Yang versi whip Dia lebih lembut Saya tadi kelewat Sorry Nah Bagaimana dengan Yang Sun creamnya Kamu nanti Di seal Pakai sun cream Terserah mereknya Saya cuma bawa ini Contohnya Jadi jangan salah Setelah pakai day cream Kamu jeda sekitar 5 menit Baru pakai sun creamnya Oke Kita langsung lanjut Ke kombinasi malamnya Kita akan lanjut Ke kombinasi malam Yang panjang Dan sangat rumit Tolong kamu perhatikan Untuk yang kulitnya tadi Kombinasi Kamu bisa pilih yang Senka Untuk yang Kamu kulitnya Normal dan kering Kamu bisa pakai simple Dan untuk kulit yang Berminyak Bisa pakai Yang L'Oreal ini Oke Kamu bisa juga Pilihannya lain Terserah kamu Saya cuma kasih alternatif aja Untuk tonernya Tetap yang simple Atau merek lain Terserah Yang penting Hydrating Mustika Ratu Juga boleh Nah Untuk yang Essence-nya ini Agak tricky Ini adalah Salah satu trick saya Ini adalah Moisturizer Dari simple Nah Sorry Ini dari simple Ini adalah Termasuk yang Pengganti essence Jadi kalau kamu Pengen yang lebih lembab Dan lebih nyaman Kamu bisa pakai ini Tapi kalau memang Kamu Pengen yang tetap Mencerahkan Boleh kamu pakai Yang L'Oreal juga Walaupun Saya kadang-kadang Jarang-sangat jarang Memakai ini Di malam hari Saya kadang-kadang Nggak terlalu Merasa perlu Butuh mencerahkan Di malam hari Oke Nah Untuk yang benar-benar Ngotot Flag hitam Boleh kamu pakai Yang tadi L'Oreal Untuk malam harinya Eh yang L'Oreal Yang L'Oreal Water V Clinical Nah Untuk serumnya Untuk serumnya Saya anjurkan Untuk yang flag hitam Tetap memakai Yang oleh Regenerate Serum ini Tapi kalau kamu yang Ya udahlah Saya sih Cuman untuk Anti aging aja Nggak harus flag hitam Yang penting sih Kerutan berkurang Mukanya jadi lebih Bercahaya Ya kamu pakai yang ini aja Dan ini juga Biasanya orang Nggak terlalu alergi juga Nggak terlalu Apa ya Kadang-kadang ada yang Ngerasa panas Atau beruntusan Kayak yang Pakai oleh Regenerate Serum ini Kadang-kadang ada aja yang Ya sekitar berapa persennya Komplain mengenai hal itu Berarti kamu Kurang cocok Kalau kurang cocok Ya udah Kamu hentikan aja Jangan dipaksakan Nggak apa-apa Nggak masalah Nah selanjutnya Kamu bisa tutup juga Pakai dengan Saya tadi bilang Kalau kulit kamu kuat Pakai yang oleh Regenerate Serum ini Atau Kalau saya Lebih sering Saya tutup aja Dengan moisturizer Jadi saya nggak pakai Nekrim Jadi saya pilih Moisturizernya yang ringan Yang ini Saya pilih Moisturizernya yang berat Dan agak memutihkan Yang ini Gitu loh Tapi itu pilihan kamu Tapi kalau kamu memang Bener-bener ngotot Dan pengen lebih putih lagi Kamu bisa pakai Nekrim yang wardah Walaupun menurut pendapat saya Apa ya Udahlah Nggak usah terlalu putih-putih amat Yang penting kita cerah aja Menurut pendapat pribadi saya loh ya Oke Kira-kira itu adalah Pandu Padahannya untuk kombinasi Di malam hari Tolong kamu Cermati Dan apakah masuk Atau Kalah atau enggak Kalau enggak yaudah Jangan kamu paksakan Oke Oke kira-kira itu aja dari saya Thank you very much See you next time Silahkan Masukkan komentar Dan saran kamu Dan Apakah ini Termasuk yang terlalu berat Atau malah terlalu ringan Tolong Yang penting Kamu Mengerti Dan pahami Apa yang saya katakan Yang lebih detail Jadi kalau kamu pusing Tolong kamu ulang-ulangin aja ya Oke Thank you very much Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax